hai bro welcome back my youtube channel jangan lupa subscribe ya bro agar temen-temen gak ketinggalan video yang terbaru assalamualaikum semuanya gimana nih udah bikin kue lebaran kalau belum cobain ini aja yuk resep telur gabus nah untuk resep telur gabus keju ini sangat simpel banget dan gak ribet ya pastinya temen-temen bisa bikin sendiri di rumah nah untuk bahannya apa aja langsung aja yuk di sini pertama-tama saya siapkan tepung sagu atau sagu tani ya terus mentega ini ada garam sama kaldu jamur keju yang sudah saya parut sama dua butir telur cara bikinnya pun cukup simpel ya temen-temen campurkan semua bahan kecuali tepung sagu tani nya nanti tepung sagu tani kita campur di akhir ya Nah ini untuk nyampurnya bisa kita mixer atau kalau temen-temen punya blender itu lebih enak lebih cepat kalau temen-temen punya blender langsung aja di blender sampai benar-benar rata rata seperti ini langkah selanjutnya kalau sudah rata seperti ini temen-temen bisa masukkan tepung sagunya ya aduk hingga rata untuk lebih mudahnya aduk pakai tangan nggak papa biar sampai biar cepat kalis ya kalau pakai tangan lebih cepat kalisnya aduk pakai tangan seperti ini sampai benar-benar kalis nah ini temen-temen kalau sudah kalis langsung aja yuk cara bikinnya gimana ini saya siapkan teflon atau penggorengan yang sudah saya isi minyak ya kenapa saya pakai cara seperti ini karena telur gabus keju ini enggak bisa digoreng di minyak panas jadi kita harus gorengnya pakai minyak mulai dingin ya dengan api kecil kalau langsung pakai minyak panas nanti jadinya meletus-meletus bahaya jadinya ya nah pastikan sampai secukupnya langsung aja kita nyalain apinya gunakan api kecil ya gunakan api kecil dan saat seperti ini biarkan meskipun lengket nggak papa jangan sampai diaduk ya karena nanti kalau temen-temen aduk malah hancur semua ini nanti nggak jadi kue hehehe nah untuk sisanya temen-temen sisa adonan bisa digelintir-gelintir lagi dimasukkan di minyak yang dingin juga seperti yang saya lakukan saat ini gimana simpel kan nah nanti untuk yang kita goreng tadi tunggu panas dulu ya sampai panas dan mengapung baru boleh kita aduk atau kita balik nah contohnya seperti ini ini sudah mulai mengapung jadi ini udah mulai mengeras kita boleh sedikit mengaduk biar enggak terlalu lengket ya kita pecah-pecah seperti ini aja ini nanti akan mecas sendiri dan tunggu sampai kuning kecoklatan kuning keemasan ya menandakan kue gabus keju ini sudah matang nah ini loh hasilnya ini sudah siap kita angkat ini dan minyaknya yang bekas kita goreng ini jangan sampai dibuat goreng lagi ya kalau masih panas ya jadi tunggu dingin dulu atau minyaknya bisa langsung aja diganti sama minyak yang tadi cukup gampang dan simpel kan yang pasti ini rasanya enak banget direk sampai-sampai ini nenek aku aja lo suka banget karena ini enggak keras nah ini hasilnya ini mumprul banget enak banget renyah nah untuk kenapa disini aku bikinnya agak kecil-kecil enggak enggak terlalu gembung besar-besar gitu ini supaya renyahnya lebih dapet jadi siapapun yang makan pasti bisa kok ini karena renyah plus enak banget rasanya teman-teman harus cobain ya Nah teman-teman semua jangan lupa untuk bantu subscribe WN cooking ya agar teman-teman juga nggak ketinggalan video yang terbaru resep telur gabus ini bener-bener cocok banget kalau temen-temen pengen buat nanti lebaran terima kasih ya agar teman-teman siapapunnya